inilah torakur atau tomat rasa kurma kuliner unik ini diproduksi di rumahan di desa Kenteng kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang jika dilihat sepintas torakur sangat mirip dengan buah kurma namun siapa sangka kuliner khas Bandungan ini merupakan buah tomat yang diolah sehingga berbentuk dan memiliki rasa seperti buah kurma setiap bulan Ramadan torakur selalu diburu warga sebagai hidangan berbuka puasa pengganti kurma salah seorang pembeli dari Semarang mengaku selalu berbelanja torakur setiap bulan Ramadan tiba selain karena rasanya yang unik torakur memiliki rasa yang tidak terlalu manis dan juga menyihatkan cara pembuatan torakur ternyata cukup sederhana dengan memisahkan antara daging tomat dan isinya tomat yang sudah direbus kemudian dijemur di rumah kaca hingga setengah kering usai dijemur kulit dan isi tomat kemudian disatukan kembali dan dibentuk menyerupai kurma proses penjemuran kembali dilakukan hingga tomat yang telah berbentuk benar-benar kering barulah kemudian dilakukan proses pembungkusan torakur pun siap untuk dipasarkan karena keunikannya inilah setiap bulan Ramadan gara-gara penjual torakur yang berada di sepanjang jalan Raya Bandungan selalu kebajiran pembeli. Tak tanggung-tanggung, omset penjualan bisa meningkat hingga 300 persen. Bagi Anda yang belum pernah merasakan lezatnya Torakur, tak ada salahnya mencoba sebagai hidangan menu berbuka puasa. Anda cukup mengeluarkan uang Rp17.000 untuk bungkus kecil dan Rp30.000 untuk bungkus besar.